Intro Oke sahabat trader Kembali lagi di channel Master of Analysis Jadi pada kesempatan video kali ini Kita akan mencoba Menganalisa market forex Khususnya Di berbagai macam pair Yang pertama ada pair XAUSD Yaitu di tanggal 24 Mei 2022 langsung saja Di pair yang pertama Di XAUSD Kalau kita lihat disini Memang secara garis besarnya Pairnya sedang naik Kalau kita ukur Menggunakan Fibonacci Ketinggiannya Masih di bawah 2618 Oke kita look in Untuk di area sini Apakah ada momentum yang bagus Ini sebetulnya bisa Untuk melakukan entry Tapi sayang sekali Kita sedikit agak terlambat Entrynya Karena harganya Sudah mulai running Seharusnya Kita bisa entry Ketika swing Ini sudah terbentuk Dan harga sudah terlalu Lumayan cukup jauh Kita akan menunggu Ketika dia retest Seperti ini Dia koreksi Baru nanti kita akan Mencoba untuk Entry buy Dengan mengikuti Konfirmasi Yaitu Konfirmasinya bisa Menggunakan Pola dari Candlestick Pattern Jadi untuk XAUUSD Disini kita akan Menunggu Dan kemudian Kita masuk Di pair EURUSD Kalau kita perhatikan EURUSD Belum ada momentum Bagus untuk Melakukan entry Kita lanjut Ke AUDUSD Untuk AUDUSD Kita Zoom in Untuk di bagian Koreksinya Kalau kita lihat Memang ada Pola Double bottom Tapi sayang Pergerakannya Terlalu banyak noise Hati-hati Shadownya Terlalu banyak Ketinggiannya 1.8 Dia koreksi Di Fibonacci Internal Kalau kita lihat Di atas 50 Pas Di atas Sedikit 50 Klik 0 Kita kembali Lagi Zoom in Disini Kita akan Coba Ketika Nanti Dia koreksi Ada konfirmasi Ada konfirmasi Kita akan Melakukan Entry buy Tapi disini Untuk Take profitnya Tidak berharap Lebih Hanya disini Area take profitnya Maksimal disini Di 0.71 1.209 Jadi kita akan Tunggu Tunggu Harganya Harganya Sudah Mulai Jauh Running Kemudian di Euro JPY Kalau kita Perhatikan Euro JPY Juga Harganya Sudah Mulai Mengalami Koreksi Belum Belum ada Momentum Yang Bagus Untuk Kita Melakukan Entry Untuk Di Euro JPY Kita Masuk Di Pair Yang Lain Yaitu GBP JPY Juga Sama Belum Ada Momentum Yang Bagus GBP USD Pergerakannya Hampir Sama Seperti GBP JPY Belum Ada Momentum Yang Bagus Kemudian Kita Akan Coba Analisa Di Pair USD Kanada Di Pair USD Kanada Pergerakannya Juga Kurang Begitu Bagus Lebih Baik Kita Tidak Entry Selanjutnya Di Pair USD JPY Untuk USD JPY Juga Pergerakannya Kurang Begitu Bagus Kita Lihat Sebelumnya Tidak ada Momentum Di Audi JPY Kalau Kita Lihat Audi JPY Juga Belum Ada Momentum Yang Bagus Kemudian Kita Masuk Di CHF JPY Untuk CHF JPY Juga Tidak ada Momentum Di Euro Audi Kalau Kita Lihat Euro Audi Juga Sama Bum Ada Momentum Yang Bagus Kemudian Kita Masuk Di Per Euro GBP Tidak ada Momentum Kanada JPY Market Structure Juga Masih Sideways Di NZ USD Kalau Kita Lihat Di NZ USD Untuk Di NZ USD Secara Garis Besar Memang Trendnya Sedang Naik Tapi Disini Belum Ada Momentum Bagus Untuk Melakukan Entry Kita Masuk Ke Per Euro CHF Euro CHF Sebelumnya Sedang Down Trend Dan Kemudian Dia Akan Mencoba Menguji Resistance Yang Ada Disini Kita Tunggu Untuk Di Area Sini Nanti Kita Tunggu Apakah Ada Genostic Pattern Atau Di Temprime Kecilnya Apakah Ada Pola Pembalik Arah Baru Kita Nanti Bisa Melakukan Open Positive Buy Untuk Euro CHF Kemudian Di Per NZ Kanada Untuk Per Di NZ Kanada Juga Belum Ada Momentum Yang Bagus Kita Lanjut Di Per NZ JPY NZ JPY Juga Tidak Ada Momentum Bagus Dan Masuk Lagi Di Audi Kanada Audi Kanada Ini Ada Pola Double Bottom Kemungkinan Dia Akan Melanjutkan Kenaikan Sampai Sini Tidak Terlalu Jauh Jika Mau Entry Tunggu Koreksi Baru Kita Bisa Melakukan Entry Dengan Target Profit Di Level 0.90965 Dan Kemudian Kita Masuk Di Per Euro Kanada Di Per Euro Kanada Memang Trendnya Sedang Naik Secara Trendline Jelas Sekali Trendnya Sedang Up Kalau Kita Bukan Menggunakan Fibonacci Kenaikannya Sudah Di Atas 1618 Kita Zubin Di Time Frame Yang Lebih Kecil Apa Yang Terjadi Pergerakannya Masih Sideways Dan Disini Untuk Per Euro Kanada Belum Ada Momentum Yang Bagus Untuk Melakukan Entry Jadi Untuk Hari Ini Di Tanggal 24 Mai 2022 Ada Empat Rekomendasi Per Yang Bisa Dijadikan Pertimbangan Untuk Kita Melakukan Trading Yang Pertama XAU USD Kita Menunggu Koreksi Baru Kita Bisa Entry Buy Setelah Terdapat Beberapa Konfirmasi Kemudian Yang Kedua Ada AUD USD Juga Kita Tunggu Koreksi Kemudian Kita Cari Konfirmasinya Dan Yang Ketiga Ada Euro CHF Kita Tunggu Dia Koreksi Kempat Ada AUD Kanada Dengan Target Profitnya Sangat Sedikit Jadi Seperti Itu Oke Sahabat Trader Cukup Sekian Video Analisa Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Semoga Dijadikan Banda Pertimbangan Untuk Melakukan Trading Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Next Video Sampai